A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrohmanirrohim Kembali lagi Sobat Ikhwan 38 yang kami cintai, semoga dalam sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Berikut Ikhwan 38 akan membahas tentang Kenapa Aba Aos Rodialohu An Kodasolohu Siroh memberi tips kepada kita, kurangi mikir, perbanyak zikir Sekedar testimoni di kehidupan nyata, saya sendiri khususnya belum bisa lepas dari yang namanya berfikir tentang semua segala macam dinamika hidup Perkataan Pangersa Aba Aos Rodialohu An Kodasolohu Siroh adalah perkataan manusia yang sudah lepas dari hirup tikuk duniawi Itu pasti, sebab beliau adalah sang penguasa zaman Sedangkan kita adalah butiran debu yang berusaha menempel pada ujung kaki beliau agar terbawa kepada Allah, itu pun sangatlah sulit bagi saya Apalagi Pangersa Aba Aos Rodialohu An Kodasolohu Siroh pernah bersabda Aba tak punya apa-apa, Aba tak mau apa-apa, Aba hanya punya guru agung Aba Anom Menurut Kiai Haji Daniel Lutfi Al, Mahzumi, Gai Pandawa V, bahwa perkataan Aba Aos Rodialohu An Kodasolohu Siroh ini Gambaran sosok manusia yang sudah melepaskan dirinya dari semua hasrat duniawi Dan hanya tunduk patuh kepada kemauan dan keridoan Allah semata tanpa syarat apapun Sebab beliau merasa sudah tidak berhak memiliki apapun di dalam diri Ajaran atau makom ini adalah makom para kekasih Allah yang telah fanafilah lebur diri bersama sang pencipta Tentunya Pangersa Aba Aos Rodialohu An Kodasolohu Siroh Walaupun secara lahiriahnya adalah manusia biasa seperti pada umumnya Akan tetapi beliau adalah perwujudan manusia super yang memang Allah ciptakan untuk percontohan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang sempurna Tak akan terkejar, tak akan tertinggal, siapapun orangnya di zaman ini tak ada yang bisa menyamainya baik amal ibadahnya maupun akhlaknya Seorang wali Allah mungkin saja dia adalah mantan penjahat ataupun orang yang pernah bergelimang di dunia hitam Tapi karena kasih sayang Allah lah, maka seorang hamba dia angkat derajatnya kepada makom yang paling tinggi Seorang seperti Pangersa Aba Aos Rodialohu An Kodasolohu Siroh pun tidak luput dari dosa di saat masa-masa beliau belum mengenal dunia Toriko Tapi kelahiran beliau dan keharuman nama beliau ketika beliau belum dilahirkan pun sudah diramalkan oleh para leluhurnya Dan sudah dinimpikan oleh para wali-wali Allah terdahulu Menjadi seorang wali Allah tidak bisa seperti kita sekolah atau kuliah mendapat nilai bagus karena kita pintar Tapi menjadi wali Allah lebih kepada karena keutamaan akhlak dan ibadahnya Pangersa Aba Aos dididik dan digembleng lahir dan batinnya oleh gurunya yaitu Aba Anom Sehingga jiwa raganya menjadi matang dan tangguh sehingga menjadi sosok yang kuat fisik lahir dan ruhaninya Sehingga 3,5 tahun beliau lepas tidur hingga saat ini Kalau bukan Warosatul Andiyah mungkin tidak akan sanggup menerima riado ini Maka jadi sekarang Pangersa Aba Aos menjadi sosok yang kuat ibadahnya Teguh pendirian dalam menjalankan sunnah mursyidnya Dan juga kuat batinnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadilah beliau sosok yang berahlak mulia seperti ahlak para nabi dan rasul dan juga seperti ahlak para sahabat yang 4 Semoga saya khususnya, umumnya kita semua bisa terbawa menuju Allah melewati kasih sayang beliau kepada kita sekalian Kalau mau ikut Aba, tanggalkan rokok Semoga kita bisa mematuhi beliau dan tidak membuat dalil sendiri untuk mengelak perintah beliau Amin Ya Rabbal Alamin Semoga bermanfaat Salam Ikhwan 38 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh